Intro Assalamualaikum, halo sahabat Ibas KTV Kembali lagi nih di podcast santri ini Udah lamanya kita gak berbincang-bincang kayak gini lagi Udah beberapa kita udah jarang banget podcast kayak gini Dan akhirnya kita ketemu lagi di podcast santri kali ini Nah disini tema kita gak kalah seru pastinya Dan gak kalah bermanfaat dengan podcast-podcast yang sebelumnya Dengan episode-episode sebelumnya Dan disini aku mau kenalin diri aku dulu Nama aku Naila Saida Biasa dipanggil Naisa Dan disini aku gak cuma sendiri nih Aku ada narasumber yang bener-bener spesial banget Buat perbincangan kita pada kali ini Siapa nih? Kita kenalan yuk Jadi nama aku Ain Inusa Izatin Fauzia Aku kelas 12, asalnya dari Magelang Magelang, berarti sini ke sana berapa jam? Ya sekitar 2-3 jam lah Oh 2-3 jam Nah langsung aja nih kita lanjut aja ke topik kita pada kali ini Jadi Ibnu Abbas PPTQ Ibnu Abbas itu kan adalah lingkungan yang dimana dia itu berbasis tafid ya kan Keseharian kita tuh gak mungkin gak ada Al-Quran Dan selalu setiap waktu, setiap saat kita pasti akan berbincang dengan Al-Quran Gimana cara kita supaya mendekat, lebih dekat kepada Allah ya kan Nah Kita juga pasti gak jarang dengan kata-kata yang namanya Muroja'ah dan Ziyadah Kemarin di part 1 kita sudah membahas tentang Muroja'ah Dan sekarang di part 2 kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Ziyadah Nah jadi menurut Uhti Ziyadah itu seperti apa? Jadi Ziyadah itu kayak hafalan baru gitu Nay Jadi sebelumnya tuh kamu belum hafal Terus kamu mau ngafalin ayat itu jadi itu namanya Ziyadah Kalau misalnya sebelumnya tuh kamu udah hafal Terus kamu ngafalin lagi ayat itu itu namanya Muroja'ah Oh Muroja'ah Terus motivasinya Uhti tuh Gimana supaya Uhti tuh bisa semangat dalam berziadah gitu Jadi emang banyak banget keutamaan penghafal Al-Quran Kan selama ini ya Di dunia ini tuh gak ada manusia yang gak pernah ngelakuin kesalahan Bahkan Nabi Muhammad SAW Yang sesempurna itu Itu tuh pasti punya kesalahan Dan Al-Quran tuh bisa jadi syafaat kelak nanti di akhirat Terus habis itu kita juga bisa ngasih makota Sama jubah yang cahayanya tuh lebih indah daripada cahaya matahari Keren banget ya Di akhirat kelak Itu cuma gara-gara kita ngafalin Al-Quran Dan ngamalin isi Al-Quran Sama aku tuh pernah denger Ada hadis punya kayak gini Ya artinya Sesungguhnya sebaik-baik diantara kalian adalah Yang mengajarkan Al-Quran Belajar Al-Quran dan mengajarkannya Jadi siapa coba yang gak mau jadi manusia Versi paling baik Pasti semua orang mau Mau ya kan Terus ada gak kesulitan dalam Dalam ziadah itu tersebut Kalau aku sendiri Menurut pengalaman aku Ziadah tuh susahnya tuh Kalau mufrodatnya tuh masih asing Jadi kan namanya ziadah kan hafalan baru ya Terus kadang tuh kayak masih ada mufrodat yang Libet-libet Asing Kayak jarang banget didengerin sama kita Nah jadi itu kadang kayak butuh usaha yang lebih Daripada ziadah Ziadah ayat yang emang udah Sering diulangi di Al-Quran Soalnya biasanya tuh Kalau misalnya pas gak mood gitu Itu bisa kebawa suasana Tapi Seenggaknya Kalau emang kita jadi gak mood Ziadah Kita bisa tilawah dulu Baca dulu yang mau kita hafalin Berarti baca dulu gitu Sebelum ziadah Terus uti satu hari biasanya ziadahnya berapa? Kalau aku gak nentu Soalnya Kan kesibukanku tiap hari kan beda-beda Jadi kalau misalnya aku hari besok nih Ada kayak rapat Terus sekolah Sampai sore Atau gimana-gimana gitu Biasanya aku Gak terlalu maksain buat Nargetin yang tinggi-tinggi Kayak Salaman Dua alaman tuh udah cukup Tapi kalau misalnya emang Aku biasanya kayak weekend gitu ya Free Gitu aku bisa Kayak nargetin lebih tinggi Daripada kalau hari-hari biasa Terus Uti Pesti Sering banget denger Aku enak Hefalan Al-Quran tuh Pake Al-Quran yang terjemah Aku enak hefalan Al-Quran Pake Al-Quran yang terjemah Menurut unti Bagus yang Enak Dan bagus yang mana Yang terjemah atau Yang gak Aku sih Pakainya yang terjemah ya Nah soalnya Biar sekalian Ngafalin artinya Jadi sekalian kamu Ngafalin apa itu ayatnya Sekalian Ngafalin artinya Biar Maknanya tuh kerasa juga gitu loh Waktu kita hafalin Terus ntar juga Kalau misalnya lupakan kayak Ini nih tentang ini Habis ini berarti tentang ini Gitu loh Terus Aku nih kan Aku mau curhat niti Sedikit aja Nah jadi Aku tuh punya temen Yang dimana Temen aku ini tuh Dia tuh Sekolahnya tuh dulu Di SMP Negeri Dan SMA-nya juga SMA Negeri Dia pengen banget Pengen banget Untuk mondok Tapi mungkin memang Biayanya belum ada Dan Dia tuh Ngomong sama aku Nai Aku tuh Mau banget mondok Kayak kamu gitu kan Terus kita bareng-bareng Hafalin Al-Quran bareng Gitu Tapi ya Emang Aku memang ada halangan Gitu kan Doain aku ya Nai Supaya kita Supaya Aku sama kamu tuh Bisa Bareng-bareng Nanti di surga Terus aku bisa Ngafalin Dikit-dikit Walaupun dikit-dikit Tapi kan kamu tau sendiri Karena di luar Kayak gini tuh Nggak istiqomah Yang kita aja Yang di dalam Kayak gini Kadang masih Nggak istiqomah kan Gimana caranya Niti Supaya tuh istiqomah Untuk menghafalkan Al-Quran Dimanapun kita berada Jadi kalau masalah istiqomah Itu bisa dimulai Dari niat dulu Jadi Niatmu Ngafalin Al-Quran tuh apa Dilurusin dulu Terus abis itu Dikuatin niatnya Abis itu udah punya niat Yang bener Yang bagus Itu Kamu bisa membuat target Aku saranin sih Targetnya per hari Targetnya itu Penting ya Penting banget Biar nanti tuh Kita tuh kayak Misal males tuh kan Ngafalin Al-Quran Kayak inget Aku tuh belum hafalan Targetku segini Jadi kayak mau males tuh Mikir dua kali gitu Terus abis udah Mbuat target Niatnya udah dilurusin Itu Kalau bisa dihindari Hal-hal yang Jadi ngahambat kita Nghafal Al-Quran Kayak contohnya tuh Kayak handphone gitu ya Kalau di luar Jadi Kalau misalnya Kita udah megang handphone nih Kan biasanya udah Keterusan Apalagi chattingan Nanti sana yang bales Kita yang bales Kan Jadi Ntar kapan Nghafal Al-Qurannya Terus Aku mau tanya juga Kan ada yang bilang Kita susah Ziyadah itu Karena memang maksiat Itu bener gak Tih Bener sih Kalau misalnya Bisa jadi Susah Nghafal Al-Quran tuh Gara-gara maksiat Cuman Gak mesti yang Gak mesti yang Banyak maksiatnya tuh Terus selalu Susah gitu Enggak Ada juga Banyak pengalaman orang-orang Ini loh kayaknya tuh Kalau dilihat ya Dari covernya Itu Ini loh Gini Ini loh gitu Maksiatnya Kelihatan gitu kan ya Tapi masih lancar-lancar aja Pada hafalan Al-Quran Kayak mungkin ada orang yang iri Kayak gitu ya Terus abis itu orangnya juga Terus mikir Aku loh maksiat Tapi masih lancar-lancar aja Nghafalin Al-Quran Iya Kayak gitu ngapain juga Aku ninggalin maksiat Aku masih lancar gitu loh Itu bisa jadi Jadi ujian sih Buat dia Sebenernya tetep gak boleh Masalah Maksiat terus abis itu Tetep lancar gitu Terus tetep maksiat gitu Sebenernya gak boleh Kan Al-Quran kan kitab suci Iya Kitab suci Terus Aku mau tanya nih Kan kita di pondok ini tuh kan Pastinya Kesehariannya memang Menghafal Al-Quran Pasti ada rasa jenuh Rasa ngantuk Pasti Gimana cara Mengatasi rasa ngantuk itu Jadi Kalau misalnya Lagi hafalan nih Ngantuk Biasanya sih Kalau ngantuk tuh Gara-gara capek kan Sebelumnya aja Acara Atau emang kurang istirahat Itu Bisa di atas sisi Dengan Kamu tuh misalnya Dah mulai berat tuh Kepalanya Coba deh Hafalannya tuh Sambil berdiri Kalau misalnya Berdiri Masih kerasa berat juga Masih belum bisa fokus Coba hafalannya tuh Sambil jalan-jalan Sambil jalan-jalan gitu Keliling gitu Iya Sambil hafalan gitu Habis itu Kalau misalnya Udah bosin juga tuh Jalan-jalan Bisa taruh dulu Al-Qurannya Terus Lari Lari? Iya kan Kos-kosan tuh Masa kos-kosan Mau ngantuk lagi kan Gak lucu ya Kayak gitu Tapi kalau misalnya Emang udah capek banget tuh Badannya bisa Ke kamar mandi Terus cuci muka Sama doa lagi Uhti biasanya kayak gitu Ya biasanya kayak gitu Terus Menurut Uhti nih Kalau Semisal Jadi kan Aku kan orangnya tuh kan Suka Suka Ya sama sih Suka jenuh Suka jenuh gitu kan Kadang Suka jenuh sama Hafalan-hafalan terus Hafalan-hafalan terus gitu kan Biasanya Uhti Reflesinya kayak gimana? Kalau aku Misal udah jenuh gitu ya Terus abis itu Kok Hafalan terus sih Kayak capek gitu ya Aku biasanya Gak Hafalan Kayak Dibaca aja gitu Gak usah difokusin Pada hafalan Kayak ditilawahin aja Atau kalau enggak Bisa dengan Digir dulu kan Ya Hafalan Ayat ini Ke ayat itu Terus digir dulu Itu juga bisa Terus dalam masalah Adab-adab Ini sering banget kan Adab terhadap Al-Quran Termasuk Mestinya ada doa-doa lah Sebelum menghafal Kalau menurut Doa-doa Uhti Uhti biasanya doanya Kayak gimana Kalau sebelum hafalan? Kalau sebelum hafalan tuh Biasanya aku biasain Doanya tuh Al-Fatihah Terus ada doa-doa lagi Itu saran dari Ustazah Tafidku Waktu itu ceritanya Aku tuh udah hafalan Terus abis itu Kok gak masuk-masuk Abis itu Udah aku ulangi Berkali-kali Gitu kan Tapi tetep aja gak masuk Akhirnya aku nangis Aku bener-bener nangis Ke Ustazahku Aku cerita Aku tuh udah nghafalin Bagian ini Tapi kok kenapa Masih aja gak lancar-lancar Gitu kan Abis itu Ustazahku tuh Nyaranin aku Biar sebelum Hufalan tuh Aku tuh Baca doa Abis itu dilanjutin Jadi disitu tuh Kita minta kemudahan Sama minta keberkan Bagaimana hal itu Terus Aku nih kan Sering juga kan Kayak Lupa-lupa Lupa-lupa Hafalan Al-Quran Kalau menurut Uti Gimana caranya Supaya aku tuh Gak gampang lupa gitu Kan tadi di awal Dibahaskan Maksiat tuh Berubahan banget Sama hafalan Coba dia kurangin Maksiatnya Emang semua manusia tuh Emang Quadratnya tuh punya kesalahan Bia dosa Cuma Kan kita bisa ngurangin gitu ya Kalau gak Banyakin pahalanya Gitu Kalau gak kan Kita bisa banyakin istighfar Kita minta ampun Sama Allah Atas maksiat-maksiat kita Terus habis itu Kalau misalnya Udah kayak gitu Terus Tetap aja Susah Coba deh Pakai cara dibaca dulu Gak harus dihafal dulu Jadi udah dibaca berkali-kali Baru mulai dihafalin Termasuk cara untuk Murojaah juga ya Iya Nah ini berkesenambungan Dengan Murojaah Jadi Uti lebih suka Murojaah Atau Ziyadah Aku sih sukanya Ziyadah Lebih suka Lebih sukanya Di Ziyadah Kalau Uti gak mau tanya ke aku Emang kamu sukanya apa Kalau aku 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 nih Jujur li Aku lebih suka Di Ziyadah sih Tapi Murojaah Tuh gak kalah seru Jadi Di Murojaah itu kan Memang Hafalan Tetapi Hafalan tersebut diulang Cuman memang orang-orang Suka ngomong kan Murojaah itu Lebih sulit kan Dibanding hafalan Soalnya jaga itu Murojaah Iya Terus kan kalau Ziyadah itu kan Hafalan baru ya Jadi kayak Kita tuh belum Belum pernah ketemu Sama ayat ini nih Jadi kayak ada tantangan sendiri Gitu Ya Uti kalau ngapain Al-Quran Dibaca terjemahnya Aku biasanya sambil baca Biar sekalian kena gitu loh Maknanya Seru gak sih Seru banget Aku juga suka banget Kalau bahasanya Baca itu Maknanya Al-Quran Kayak banget yang isinya Kisah-kisah Aku sih Sukanya kayak yang isinya Kisah-kisah gitu Kayak Salat Yusuf Gitu kan ceritanya Nabi Yusuf Terus Nabi Musa Juga ada Kayak banget pokoknya Terus Uti ada gak Tips dan trik Buat temen-temen Yang lagi nonton sekarang ini Tips dan trik Gimana caranya Biar hafalannya tuh Tambah cepet Tambah lancar Dan gak beribet gitu Jadi buat Sahabat Ibasca TV Buat metode Tips and triknya Biar bisa cepet tuh Gimana sih Ngapalin Al-Quran Jadi Kalau aku saranin tuh Jadi pertama Kalian emang udah Ngelurusin niat Jadi niatnya tuh Yang lilah Biar kalian tuh Kalau misalnya Ngafalin tuh Gak lelah Terus abis itu Kalau udah niatnya Dah lurus Disambung dengan Buat target Kalau misalnya Kalian buat target tuh Aku saranin sih Jangan per bulan Per berapa hari Per minggu Jadi per hari gitu Biar nanti tuh Kalau misalnya Per bulan ya Contoh Ini masih tanggal awal nih Jadi Nanti aja Ini masih bulan ini Ntar aja Pertengahan Terus abis itu Kalau misalnya udah Pertengahan Nanti aja ini masih tengah Akhir aja juga bisa Nanti dikebut Gitu kan mikirnya Jadi kalau bisa per hari Biar nanti tuh Kita kekejar target juga Dan kita Insya Allah bakal bisa Konsisten Istiqomah Buat ngafalinnya Terus kalau udah Niatnya udah bener Abis itu Buat target Yang sesuai Tapi itu juga dicocokin Sama keadaan kalian Kalau emangnya udah Waktu hari itu sibuk Ya gak harus Dibanyakin Terus kalau misalnya Emang lagi free Ya dibayangin aja Gak apa-apa Sesuai aja kemampuan kalian Abis itu Kalau udah Buat target Sama niat tadi Udah fix Udah selesai Dilanjut dengan Ngafalin Jadi cara ngafalinnya Itu kalau aku sendiri Dimulai dari ayat pertama Yang mau dihafalin kan itu Sebelumnya Sebelum dihafalin sih Biasanya dibaca dulu Minimal sekali sih Sekali aja gak apa-apa Sebenernya Terus abis itu Dilanjut dengan Ayat pertama Yang mau dihafal Udah hafal tuh Di Awalnya buka tutup Quran dulu Terus kalau misalnya Udah hafal Ayat Coba ditutup Di Quran nya Kira-kira udah lancar Apa belum Terus kalau misalnya Udah lancar Ayat yang kedua Berikutnya Sama juga Buka tutup dulu Habis itu udah Dihafalin Terus Ditutup lagi Kalau udah lancar Ayat yang kedua Digabungin Coba sama ayat yang pertama Jadi kalau misalnya Ayat pertama sama kedua Sambil ditutup Itu udah lancar Terus Dilanjutin Ayat ketiga Dan seterusnya Biasanya sih Aku kalau udah sehalaman Aku ulang sehalaman Udah lancar tuh Itu Aku Istirahat dulu Kayak Minum dulu Tarik nafas panjang Habis ngos-ngos-ngos Habis itu Kalau enggak Memil cemilan Makanan Makanan ringan Aja Gitu Itu kalau misalnya Emang targetku Belum kecapai Kalau emang targetku Lebih dari sehalaman Tapi kalau emang Targetnya Cuma sehalaman Itu bisa Istirahat kayak Didur dulu Atau ngapa-ngapain dulu Merjain tugas Atau apa Nah terus Kalau aku saranin Kalau emang Belum kecapai Target di hari itu Istirahatnya tuh Jangan lama-lama Apalagi kalau Megang handphone Jadi kalau misalnya Megang handphone Biasanya kan Buat ngechat ya Itu tuh Biasanya keterusan Jadi Kalau bisa jangan Megang handphone dulu Buat istirahat Gitu Oh gitu Wah keren banget nih Tips dari UTINya Bisa dicoba nih Teman-teman Nah Ternyata kita udah Berbincang lama banget ya Tia Udah Berada di ujung Perbincangan Gak keras banget ya Naya Gak apa Nanti kita ketemu lagi Di ujung Bincang-bincang lagi Terus Buat teman-teman Gak apa Nanti bisa ketemu lagi kok Sama aku Terus kita bakal Selatram lagi Sama UTINya Ya gitu Nah Jadi Makasih banget Buat Uti Ainin Yang telah memberikan Ilmunya Karena begitu Aku jadi tau Oh ternyata Cara ZD yang bener tuh Kayak gini Gimana biar cepetnya Gitu kan Gimana cara kita Lebih mendekatkan Dari kita Kepada Allah Ya kan Terus buat teman-teman juga Makasih banget Buat teman-teman Yang udah memberikan Kesempatannya Buat Melihat Episode kali ini Aku pokoknya seneng banget Kalau kalian Sempat-sempat Melihat episode ini sih Terus Habis itu Kalian jangan lupa Buat di rumah Tetap membaca Al-Quran Tetap surat lima waktu Tetap beribadah selalu Gimana caranya Kalian itu Lebih dekat kepada Allah Di zaman yang udah Seperti ini ya kan Pokoknya tetap istiqamah terus Semangat semuanya Semangat Yang terakhir Buat teman-teman Jangan lupa Saksikan terus Podcast IBSK TV Jangan lupa Di episode-episode berikutnya Jangan lupa Like, comment, and subscribe Ya kan See you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saksikan terus Jangan lupa Jangan lupa